Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul Konten video kali ini Gue akan ngebahas kenapa foto yang Kejual di websitenya gtimage.com Itu harganya jauh lebih mahal dari Shutterstock atau Mikrostock agensi yang lainnya Nah mungkin teman-teman Yang selama ini ngikutin konten-konten Gue di Youtube, di Instagram, ataupun Di TikTok yang pernah lihat harga foto Yang gue jual di gtimage.com itu kok Harganya lumayan mahal ya Kok bisa lebih mahal dari yang Biasa teman-teman jual Atau teman-teman dapetin di Shutterstock.com Di Adopstock.com Atau di Dreamstime Atau bahkan teman-teman kalau jualan foto di iStock itu harganya juga bisa murah gitu Nah sebelum gue jawab Gue coba jelasin beberapa hal ini Di internet itu Dia sebenarnya ada Dua jenis bisnis stock Ada yang namanya Makrostock agensi Dan ada juga yang namanya Mikrostock agensi Apa sih bedanya dari dua itu? Setidaknya ada dua perbedaan yang Paling mencolok, paling mendasar Pertama dari Segi eksklusivitas fotonya Foto yang dijual di Makrostock agensi Itu statusnya eksklusif Dan foto itu tidak boleh dijual di website lain Jadi foto itu eksklusif dijual disitu aja Misalnya kalian jual foto X Di website-nya Makrostock agensi Yaudah fotonya cuma ada disitu aja Gak boleh kalian pakai untuk Kebutuhan pribadi atau Yaitu dijual ke tempat lain Kemudian sebaliknya Kalau foto yang kalian jual di Mikrostock agensi Itu boleh dijual di website lain Termasuk juga boleh kalian gunakan Untuk kebutuhan pribadi Misalnya kalian mau posting di Akun sosial media kalian Di Facebook, di Instagram Dan juga yang lainnya Itu diperbolehkan Kemudian yang perbedaan yang kedua Dari segi harganya Nah foto yang terjual di Makrostock agensi Secara harga Dan juga prosentase Mungkin prosentase masih relatif lah Biasa Itu harganya Lebih mahal Yang didapet si kontributor Itu lebih mahal Ketimbang mikrostock Meskipun kalau sekarang Mungkin Sepengalaman gue Perbedaan harga ini Udah gak begitu relevan Karena gue pernah juga dapet Penjualan foto yang harganya Murah banget 0,01 USD Ini mungkin karena Persaingan bisnis di stok Bisnis di stok ini Udah makin Berat ya Nah kalau di mikrostock agensi Itu harganya memang murah-murah Kayak di shutterstock misalnya Umumnya kalian bakal dapet 0,10 USD 10 sen Kalau ada foto kalian yang terjual Itu harga yang paling rendah Yang ada di shutterstock ya Kalau Si Adoptstock Itu 0,33 USD Kalau di adoptstock Kalau gak salah itu 0,33 USD Itu paling rendah Di shutterstock Ada juga sih teman-teman Yang dapet Lumayan mahal ya Nanti tergantung dari paket penjualan Si bayarnya mau beli yang mana Itu pernah gue bahas tentang Paket penjualan ini di video sebelumnya Kalian cek aja Nah kita coba cek harga foto Di website-nya gettyimage.com Dan juga kita bandingkan Di website-nya shutterstock.com ya Nah ini kalian bisa lihat Paket-paket penjualan Di website-nya gettyimage.com Secara harga Dia lumayan mahal Apalagi buat yang Ukurannya besar Atau kalau video dia resolusinya 4K Untuk lebih jelasnya Kalian bisa cek aja Di halaman phrasingnya ini Nah si gettyimage ini Punya 3 paket utama Mulai dari yang small image Dan juga low-res video Kemudian medium image Dan terakhir adalah Large image 4K Dan juga HD video Kalau bayar waktu Beli fotonya Mereka ambil paket single Dia harganya lebih mahal Ketimbang Yang 5 pack Atau yang 10 pack Dia hitungan satuannya Malah bisa lebih murah Harga ini juga Kadang berubah Kalau ada diskon Atau beli dengan kualitas Yang lebih kecil lagi Atau juga karena Perbedaan lisensi fotonya Atau istilah lainnya Adalah produk tipe Kalau dulu Di gettyimage Ada yang namanya RM Atau Right Management Jadi kalau lisensi RF Kan foto kalian tuh Bisa digunakan kapan aja Kemudian untuk Keperluan apa aja Dan juga Tanpa ada batasan waktu Nah kalau RM Dia terbatas Jadi kalau bayar Misalnya mau pakai fotonya Buat kegiatan lain Jadi harus bayar lagi Nah itulah yang membuat Sebuah foto di gettyimage Harganya bisa mahal banget Tapi itu dulu ya Sekarang lisensi RM Di gettyimage Udah dihapus Semua foto Mayoritas lisensinya Jadi RF Ada apa aja sih Produk tipe di gettyimage Nah kalian bisa Lihat disini ya Ini gue ngeceknya Di website Todayis20.com Terus kalau kalian pernah Lihat harga foto kalian Kok bisa minus Pas kalian cek Misalnya di websitenya Todayis20.com Itu karena pembeli Nggak jadi beli Atau Maka foto kalian Di gettyimage Atau di beberapa agensi Salah satunya Di shutterstock Itu ada yang namanya Fitur retur ya Semacam fitur retur Untuk bayar Jadi si bayar Diizinkan sama gettyimage Untuk pakai foto kalian Yang nggak ada watermarknya Tanpa watermark Buat dummy project mereka Misal mereka lagi Bikin Lagi ada project Untuk bikin Annual Report Di sebuah perusahaan Nah kalau desain bukunya Yang ada foto kalian itu Di asesnya sama perusahaannya Sama klien mereka Maka foto kalian Jadi dibeli Tapi kalau ternyata Ada revisi Misalnya fotonya Nggak cocok Terus foto kalian Nggak jadi dipakai Maka ya dikembalikan fotonya Ya gitulah mirisnya Jualan foto di internet Atau di gettyimage Ya sedih sih Kalau diceritain terus Nah sekarang kita coba Pindah ke Harga di websitenya Shutterstock.com Dia punya variasi Paket penjualan Yang lebih banyak Dengan harga yang Ya relatif Lebih murah Dari gettyimage Dan yang memang Selain jenis paketnya Eksklusivitas Juga Eksklusivitas foto Ini Berpengaruh banget sih Oh ya Kalau kalian penasaran Dan pengen tahu Lebih Jauh gitu Tentang paket penjualannya Ini kalian bisa cek juga Si buyer ini Bakal dapet apa aja Atau Perbedaan Tiap paket Selain harga Jumlah fotonya Dan juga Yang lainnya Itu si Bayer bakal dapet Fasilitas apa aja Ini bisa dicek disini Kalau kita cek Pricing di adoptstock Ini kira-kira Seperti ini Ini dia udah otomatis Dikonversi ya Harganya ke rupiah Mungkin karena Browsernya Kedetek dari Indonesia Di adopt ini Dia punya Tiga paket besar Dan tiap paketnya ini Ada Kayak semacam Paket-paket turunannya Kemudian untuk Macrostock agensi Sependek pengalaman gue Cuma Getty image aja Websitenya Nah kalau Microstock agensi Itu banyak banget Website atau platformnya Website Atau Aplikasi smartphone Mungkin lebih dari 20 ya Kalau dicari Ada shutterstock Ada istock Adoptstock Dreamtime Alami IM 123RF Deposit foto Voa Phone5 500px Pixoto Dan masih banyak yang lainnya Gue pernah bahas Beberapa di channel ini Silahkan kalian cek aja Playlistnya Dan juga Dicari aja disitu Banyak kok Nanti kalian bisa cek disana Jadi kesimpulannya Atau jawaban dari Pertanyaan Kenapa harga foto yang Gue jual di Getty image itu Bisa laku Lebih mahal Adalah karena Gue jualnya di Macrostock agensi Yaitu di Getty image.com Oh iya buat teman-teman Yang mungkin masih Bingung Kenapa Kalian daftarnya Di aplikasi Getty image Tapi kok Jualannya di Istock Atau keterimanya Malah jadi kontributornya Istock Atau apa sih Bedanya Getty image Dan juga Istock Ini gue pernah bikin Videonya Kalian nanti cek Di deskripsi Video ini ya Oh iya kayaknya Ini udah cukup Penjelasannya udah Lumayan panjang Semoga Dari Penjelasan ini Kalian dapet Insight baru Dan juga Seperti biasa Kalau kalian masih ada yang bingung Atau mau ditanyakan Silahkan kalian tulis Di kolom komentar Jangan lupa Jangan lupa juga Di klik Tombol like Dan juga Share video ini Kalau kalian rasa Video ini bermanfaat Kita ketemu lagi Di konten video selanjutnya Tetap semangat Tetap Jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih